Intro Nah ini sejarahnya, ini kan Perang Dunia Ini kemana-mana oleh ayah saya dibawah nih Itu tujuan apa? Disimpang Pokoknya gak mau hilang dia Terakhir menjelang Saya dewasa, dia panggil Kamu jadi pemain bola, kalau gak ada ini jangan ngamain sama saya Oh itu kalimat yang paling sering diucapkan Orang Indonesia gak ada ini bukan pemain bola Saya tumbuh kembang Sempat mengenal kakek saya, cuma sampai umur saya 6 tahun Saya kenal dia sebagai pemain sepak bola Tapi memang di usia saya yang sangat dini Dan kemudian saya melihat bapak saya juga Ya kalau saya melihat sih, saya melihat disitu masalah talenta ya Karena dari mulai kecil sampai dewasa Berkecimpung terus, timbul tahun 1938 ini Kebetulan prestasinya bagus beliau Itu waktu itu masih nyaman India Belanda ya Setelah kompetisi-kompetisi berjalan Beliau terpilih Beliau bersiapkan diri, berlatih sendiri dia Ya jaman itu kan jaman penjajahan ya Situasinya juga berbeda Karena kebanyakan kan Apa namanya Orang Indonesia asli kan Sedangkan ini ada Belandanya Memang Belandanya itu rencananya mereka semua yang ambil Tapi karena kenyataannya memang dari Peribumi juga masih bagus Ya akhirnya bersaing mereka Di screening lagi Akhirnya terpilih ya Beliau Mereka menginginkan itu kalau bisa Belanda Tapi dasar orang Peribumi kita ini baik Pemainnya baik-baik semua Kayak yang anda bilang Hong Jin itu Dari Surabaya memang Dokter Nawir juga kalau gak salah Surabaya juga itu Captainnya Ayah saya itu paling muda disitu Oh paling muda ya Pak? 18-19 tahun Mudanya kelihatan sih paling mudanya itu Pak Kalau yang lainnya mana Pak? Ini orang Indonesia lagi ya Itu dua ketiga Oh ini ketiga nih ya Iya Itu di Surabaya juga ya? Surabaya ulangnya Bercerita tentang Kisah Kakek saya Bagaimana dia maju ke Piala Dunia Bagaimana waktu itu dia dianggap mengkhianat Karena dia maju atas nama Hindia Belanda Tapi kemudian bagaimana dia menyampingkan itu Atas nama Sportivitas Atas nama olahraga Karena kalau berpikir seperti itu Dengan sesempit itu Bahwa karena dianggap sebagai pengkhianat Mungkin kakek saya tidak akan sampai ke Piala Dunia Dan mungkin Efek dari apa yang terjadi tahun 1938 itu Tidak bisa diceritakan saat ini kepada generasi yang Masa akhir yang akan datang Beliau ini sebagai putra bangsa ya Mereka memperlihatkan diri Bahwa saya ini pemain bola yang bisa main Dan ternyata memang baik Dan gak bisa dianggap enteng Nah Belanda-Belanda ini kan bersaing mereka Mereka maunya geser nih Peribumi Tapi akhirnya sampai berangkat juga Tetap yang peribumi itu harus ikut Ketika diperhadapkan dengan misalnya target Untuk sampai ke Piala Dunia Buat saya Itu bukan suatu hal yang mustahil Tapi dengan Dengan semangat dan etos Apa namanya kerja yang benar harusnya baru bisa Sekarang sederhananya beginilah Kenapa waktu itu kakek saya bisa maju Padahal Indonesia aja bahkan belum ada Masih dalam penjajahan Artinya ada sesuatu yang mendorong kakek saya Atau orang-orang Indonesia lain yang waktu itu ada Orang Indonesia, orang Tionghoa Orang Jawa Orang Ambon kan begitu yang ada di dalam tim itu Mereka bertanding atas nama siapa Kok mereka mau gitu loh untuk Atau mereka mau perform untuk itu Jadi buat saya Jangan lihat karena mereka Bertanding di bawah Bendera Merah Kuti Biru Bendera Hindia Belanda Tapi bagaimana Motivasi apa yang menggerakkan mereka Untuk bisa maju Walaupun mereka tidak mewakili bangsanya Waktu itu belum merdeka Ya kita kalau mau ngomong Kalau mau ngomong yang benar-benarnya Jauh sekali Pak Dengan kondisi sekarang Saya lihat juga Saya kadang-kadang Bingung juga lihat pemain bola sekarang Bisa ngegolin sendiri aja Satu Disanjungnya kayak setan nih Di keatas Padahal cuma kebetulan aja dia ngegolin Tapi kalau kuap Kualitas permainan belum tentu Gak ada desu Jauh 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 Sub indo by broth3rmax Terima kasih.